Intro Kenapa Lisa Blackpink Solo Album? Apakah Blackpink Bubar? Halo Killovers, jumpa lagi dengan Chanel K-pop Kesayangan Kalian. Saat ini, sebelum dan setelah Lisa Blackpink bersolo karir, banyak yang bertanya-tanya tentang keberlangsungan Blackpink sebagai grup k-pop idol tersebut. Apakah Blackpink akan bubar atau bagaimana? Mari kita cek faktanya. Fakta yang pertama adalah, Memang benar member grup girl band Lisa Blackpink telah resmi merilis lagu debut pertamanya yang berjudul Lalisa. Lagu Lalisa ini kini sudah ditonton jutaan penggemarnya. Judul lagu Lalisa ini diambil dari nama aslinya Lisa Blackpink. Alasan Lisa Blackpink menjadikan namanya sebagai judul lagu debutnya karena ingin mengungkapkan sisi rasa percaya dirinya. Selain itu, Lisa Blackpink juga ingin lagu Lalisa tersebut menjadi refleksi dari dirinya. Apakah dengan adanya album solo dari Lisa akan membuat Blackpink Bubar? Tenang aja Kilopar, jangan deg-degan gitu dong. Jawabannya adalah tidak. Karena Lisa adalah member ketiga yang melakukan debut solo. Pemilik nama asli Fran Priya Manuban ini menjadi member Blackpink ketiga yang merilis debut solo. Lisa Blackpink akhirnya ikut menyusul para eoninya dengan debut solo. YG Entertainment pernah menyampaikan bahwa semua anggota Blackpink akan merilis debut solo masing-masing. Lisa menjadi member ketiga setelah Jenny dan Rose yang telah debut lebih dulu. Apakah Blackpink tetap solid? Faktanya adalah, Lisa berterima kasih kepada semua anggota Blackpink karena menemaninya syuting empty sampai subuh. Tidak cuma seluruh member Blackpink, Lisa juga berterima kasih kepada Blink, penggemar Blackpink. Sebab, Lisa merasa dia bisa mempersiapkan album solo dengan baik karena dukungan mereka. Jenny dan Rose keduanya menunjukkan penampilan yang luar biasa. Jadi saya bekerja keras juga. Semua anggota Blackpink datang ke lokasi syuting video musik saya. Mereka semua tinggal bersama saya sampai subuh. Saya merasa sangat yakin. Semua ini untuk Blink kami. Tukas Lisa Blackpink Dengan ditemaninya Lisa Blackpink oleh semua member Blackpink menjadi bukti bahwa Blackpink tetap solid. Betulkah album debut Lisa jadi trending topic? Jawabannya adalah, Lisa Blackpink jadi trending topic Indonesia seiring rilisnya empi pertama album Lalisa miliknya. Pagar Lalisa beredar di Twitter. Banyak warganet khususnya Blink senang dan mendukung karya Lisa Blackpink tersebut. Apa saja pencapaian album solo Lisa ini ya, Killover? Jawabannya adalah, belum genap satu minggu setelah perilisan album debut solo terbaru. Lalisa Lisa Blackpink kembali memecahkan rekor dunia sebagai penyanyi solo dengan jumlah tayangan MP mencapai 100 juta kali tercepat. Rekor dunia ini dicapai Lisa Blackpink dalam YouTube sebagai platform tempat MP tersebut ditayangkan. Dikutip dari Sunping, Lisa Blackpink melakukan debut solonya dengan lagu utama, Lalisa, Lalisa pada 10 September pukul 11 waktu Indonesia Barat. Video musiknya berhasil mencapai 100 juta penayangan di YouTube sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Barat pada minggu 12 September 2021. Sementara ini, YouTube belum secara resmi mengonfirmasi rekor tersebut. Lalisa, yang telah mencapai 100 juta tayangan hanya dalam waktu 49 jam dan 5 menit, sedikit lebih dari 2 hari. Lebih cepat daripada video musik manapun di dunia yang dibawakan oleh artis solo. Rekor sebelumnya diketahui dipegang oleh Gentleman, Sai dalam kurun waktu 2,8 hari. Pencapaian ini sekaligus menjadikan Lisa Blackpink sebagai solois wanita K-pop dengan penonton terbanyak di YouTube saat debutnya. Apa betul Lisa Blackpink cita pada tanah kelahirannya? Kenvi, Lalisa, yang dibawakan dengan sangat elegan. Unsur kebudayaan ini terlihat jelas saat dirinya memasukkan husana tradisional Thailand dalam video klipnya. Lisa Blackpink mengatakan, Hal tersebut merupakan ide dan keinginannya. Dia ingin memperlihatkan budaya negerinya kepada dunia lewat video klip miliknya. Nah, ternyata Lisa sangat cinta dan peduli terhadap tanah kelahirannya Kilovers. Dalam album debutnya ini, terdapat dua buah lagu yang terdiri dari Lalisa sebagai track utama, dan money lagu keduanya. Masing-masing lagu ini juga dilengkapi dengan versi instrumen. Dengan ditambahkan versi instrumen, maka jumlah lagu di album Lalisa menjadi empat track. Sejak perilisannya, Lisa Blackpink ini juga sudah ramai diburu para pecinta musik K-pop. Pada akhir Agustus lalu, jumlah pre-order album fisik single Lalisa telah mencapai angka 700 ribu popi hanya empat hari sejak pemesanan dibuka. Dengan pencapaian tersebut, Lisa Blackpink tercatat sebagai solois wanita K-pop yang menjual pre-order terbanyak di periode pertama. Selain dari Korea Selatan, pre-order album Lalisa juga datang dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, serta negara-negara dari Eropa dan Asia Tenggara. Wee keren ya Kilovers. Dengan munculnya album solo dari Lisa dan personal lain dari Blackpink ini, membuktikan bahwa meskipun mereka solo album, bukan berarti Blackpink telah bubar. Blackpink akan tetap ada, selama para fansnya masih mencintai Blackpink. Semoga aja mereka terus ada ya Kilovers. Tekan tombol loncengnya ya. Thank you for watching till the end, and until tomorrow. Bye-bye!